Profil A.A.Juju, food vlogger yang berani kritik pedas warung Nyak Kopsa, pedah jadi driver ojol. A.A.Juju merupakan food vlogger yang kini tengah menjadi serotan netizen, pasalnya ia tengah berseteru dengan pemilik warung makan Nyak Kopsa. Persetuan tersebut akibat sang pemilik warung Nyak Kopsa bernama Bang Madun tak terima dengan review yang dilakukan oleh A.A.Juju. Food vlogger ini mengatakan bahwa tempat makan tersebut memiliki bau tidak sedap karena lokasinya berada di sebelah sungai. Selain itu, kondisi warung juga tampak berantakan dan dipenuhi tisu bekas pengunjung yang berserakan dan tidak dibersihkan oleh karyawan di warung ini. Tak hanya itu, A.A.Juju mengkritik bahwa makanan khas Betawi ini harganya cenderung mahal, mengingat kondisi tempatnya yang kurang nyaman. Parahnya lagi, bukannya dikasih box atau kardus makanan, namun A.A.Juju diminta karyawan untuk membungkus sisa makanan yang tidak habis dengan kantong resek. Review tak puas dari A.A.Juju rupanya bikin Bang Madun pemilik warung makan Nyak Kopsa menanggapinya dan membuat Bang Madun marah-marah rantaran tidak terima review negatif tersebut. Lalu, siapakah sosok A.A.Juju food vlogger yang terkenal dengan review jujur makanan? Dikutip dari Tribun Sumsel, diketahui A.A.Juju memiliki nama Julian, yang lahir pada 17 Juli dengan Zodiac Cancer. A.A.Juju adalah seorang tiktokers yang dikenal dengan akunnya yaitu Makan Lur. Bukan hanya sebagai nama akun, Makan Lur digunakan sebagai jargonnya. Diketahui dari laman Instagramnya, A.A.Juju menganut agama Islam, hal tersebut terlihat dari salah satu postingannya yang tengah melaksanakan umroh. Dalam dunia pendidikan, Julian diketahui pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi. Ia baru memulai kuliah setelah 2 tahun lulus dari SMA. Sebelum menjadi food vlogger, A.A.Juju pernah menjalani berbagai macam pekerjaannya seperti karyawan Pizza Hut dan driver Ojek Online. Hingga akhirnya, ia kemudian terjun menjadi konten kreator. Sayangnya, pada awal ia masuk videonya masih sulit menembus FVP bahkan yang menonton tak sebanyak saat ini. Kini A.A.Juju telah fokus untuk membuat video tentang review tempat makan hingga makanannya. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah bisnis. Bisnis yang dibangun masih berhubungan dengan dunia kuliner, yaitu mempunyai warung makan bernama Sambal Bakar Juju, dengan menu utamanya sambal bakar super pedas. Terima kasih telah menonton!